Intro Hai semua selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini kita akan membahas satu saham yang harganya sudah turun sekitar 50% Apakah saham ini bisa dikatakan diskon setengah harga, dividennya 7%, labanya naik dan PBVnya masih rendah Tapi seperti biasa semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri Saat ini kita akan membahas saham TBLA atau PT Tunas Baru Lampung Teman-teman bisa lihat disini bahwa salah satu produk unggulannya adalah Rosebrand Nah ini merupakan struktur pemegang saham dan entitas anak perusahaan Teman-teman bisa lihat disini bahwa kepemilikan di masyarakat ada sekitar 41,8% Dan pemegang pengendalinya yaitu PT Sungai Budi dan Budi Delta memiliki proses sekitar 28 dan 30% Yang menjadi pertanyaan kenapa jumlah kepemilikan saham di masyarakat ini jauh lebih besar dibandingkan kepemilikan saham dari pemegang pengendalinya Nah untuk informasi entitas anaknya teman-teman bisa lihat pada tampilan di bawah ini Kemudian kita akan lihat sekilas untuk beberapa produk penjualan perusahaan ini Dimana terjadi peningkatan khususnya untuk penjualan produk gula dengan kenaikan sekitar 20% Tapi harganya malah mengalami penurunan sekitar 9% Sebaliknya pada produk sabun, margarin, dan lain sebagainya Terjadi penurunan volume penjualan tapi terjadi kenaikan pada harga penjualannya Nah kita akan lihat untuk komposisi penjualan perusahaan ternyata masih didominasi oleh penjualan lokal yang berjumlah sekitar 75% Dan penjualan ekspor hanya menyumbang sekitar 25% dari total penjualannya Sekarang kita akan lihat dari komposisi bisnis sawit dan gula untuk perusahaan ini Ternyata bisnis sawit dan turunannya masih mendominasi dengan persentase sekitar 73% Dan bisnis gula hanya mendominasi sekitar 27% dari bisnis perusahaan ini Nah untuk komposisi dividen teman-teman bisa lihat disini bahwa saham TBLA ini bisa dikatakan cukup konsisten membagi dividen setiap tahun Meskipun dengan nilat yang cenderung naik turun setiap tahunnya Tapi itu tentu saja dipengaruhi oleh harga sahamnya dan jumlah dividen per share yang dibagi oleh perusahaan ini Sekarang kita akan bahas dari probabilitas setiap bulannya Teman-teman bisa lihat bahwa saham ini cenderung naik di bulan Oktober dengan probabilitas yang mencapai 78% Sebaliknya pada bulan Februari saham ini cenderung turun dengan probabilitas yang hanya mencapai 30% saja Selama tahun 2023 juga masih turun sekitar 11% Dimana penurunan terbesar ada di bulan April yang mencapai 10,4% Sekarang kita akan bahas laporan keuangan per 31 Desember tahun 2022 Yang dinyatakan dalam jutaan rupiah Pertama dari sisi jumlah aset yang mencapai 23,6 triliun rupiah Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 Mayoritas aset perusahaan berasal dari aset tetap sebanyak 6,9 triliun rupiah Untuk saldo kasnya sendiri hanya berjumlah sekitar 590 miliar saja Nah kemudian kita akan bahas untuk liabilitasnya Jumlah liabilitas perusahaan mencapai 16,8 triliun rupiah Angka ini tentu sangat besar jika kita bandingkan dengan saldo kasnya yang hanya berjumlah 590 miliar saja Mayoritas liabilitas berasal dari hutang bank jangka panjang sebanyak 6,2 triliun rupiah Angka ini harus diwaspadai karena semakin besar hutang bank perusahaan Akan berdampak pada semakin besar juga beban bunga yang harus mereka bayar Kita lihat sekilas disini apalagi mayoritas hutang perusahaan itu berasal dari dolar Amerika Serikat Yang berarti tentu saja akan dipengaruhi oleh perubahan selisih kursi Dan hal itu tentu teman-teman harus waspadai karena potensi perubahan selisih kursi ini akan semakin meningkatkan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan Poin berikutnya adalah sisi ekuitas dengan jumlah 6,8 triliun rupiah Dan mayoritas ekuitas perusahaan berasal dari saldo labanya yang berjumlah 5,3 triliun rupiah Untuk aspek laba ruginya pendapatan usaha berjumlah 16,5 triliun yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya Begitu juga dengan beban pokok penjualannya yang mengalami peningkatan Tapi karena kenaikan pendapatan yang jauh lebih besar menyebabkan laba brutonya masih bisa naik dari 3,1 menjadi 3,4 triliun rupiah Sekarang kita akan lihat sekilas rincian dari penjualan perusahaan Ternyata teman-teman bisa lihat disini bahwa penjualan kepada pihak ketiga masih menominasi dengan total yang mencapai 10,9 triliun rupiah Dimana mayoritas berasal dari pengelolaan hasil perkebunan kelapa sawit sebanyak 9,3 triliun rupiah Nah untuk komposisi penjualan yang melebihi 10% dari total penjualannya Teman-teman bisa lihat disini bahwa terjadi penjualan kepada pihak berrelasi yaitu PT Sungai Budi dengan nominal 5 triliun rupiah Ada juga penjualan kepada pihak ketiga yaitu PT Kilang Pertamina Internasional sebanyak 2,2 triliun rupiah Sekarang kita lihat untuk dampaknya terhadap laba periode berjalan Laba perusahaan naik tipis dari 794 miliar menjadi 800 miliar di tahun 2022 Kemudian kita akan lihat untuk historical IPS-nya IPS perusahaan ini bisa dikatakan konsisten bertumbuh dari tahun ke tahun Setidaknya dalam 4 tahun terakhir Dimana IPS pada tahun 2022 ini menjadi yang terbesar dalam 4 tahun terakhir Untuk aspek dividen saham ini cenderung konsisten membagi dividen setiap tahun Meskipun dengan dividen yield yang cenderung fluktuatif Yieldnya sekitar 6,56% atau bisa kita bulatkan dengan angka 7% Pairnya 4,3 dengan PBV 0,51 kali Yang berarti dengan modal 1.197 saham ini dijual lebih murah dengan angka 610 saja NPM 4,8 dengan ROI 11,7 Angka yang bisa dikatakan belum terlalu memuaskan Dan rasio dernya sudah sangat tinggi dengan angka 246% Apalagi teman-teman harus mempertimbangkan bahwa beberapa hutang bank perusahaan ini Berasal dari mata uang dolar Amerika Serikat Yang tentunya akan dipengaruhi oleh perubahan selisih kurs Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah turun 50% Sempat di 1.291 tapi sempat juga di 419 Untuk aspek historical PBV Rata-rata 3 tahun terakhirnya berada di sekitar 0,68 kali Dan saat video ini dibuat diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya Nah ini merupakan salah satu aspek yang bisa teman-teman pertimbangkan Dimana historical PBV saham ini terus mengalami penurunan setidaknya dalam 3 tahun terakhir Apakah hal itu merupakan peluang ataukah hal itu sudah sewajarnya terjadi Demikianlah pembahasan singkat saham TBLA Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri Sebagai informasi apabila kamu tertarik mempelajari metode nabung saham dan dividend investing Mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu Untuk detail pembahasan silahkan baca pada tampilan berikut ini Apabila kamu tertarik mempelajari analisa fundamental dan money management Mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu Untuk detail pembahasannya silahkan baca pada tampilan berikut ini Dan bagi kamu yang ingin mempelajari analisa laporan keuangan Bisa membaca ebook cara cepat analisa laporan keuangan Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis Apabila kamu tertarik melakukan pembelian ebook baca saham Silahkan chat saja di nomor WA yang tercantum ini Oke sekian video ini semoga bermanfaat Thank you